Pemirsa, ingin bercocok tanam tapi tidak punya lahan yang luas? Jangan berkecil hati, Anda bisa lho memanfaatkan lahan sekecil apapun di rumah. Caranya pun beragam, seperti contohnya kita simak liputan berikut ini. Banyak orang kini menggeluti hobi bercocok tanam di tengah pandemi. Selain membuat rumah jadi lebih segar dan indah, hasil panen dari bercocok tanam khususnya sayuran bisa untuk konsumsi pribadi. Nyatanya, bercocok tanam tidak melulu harus memiliki lahan yang luas untuk memunculkan hasil yang berkualitas. Terbukti nih, di lahan milik Ardian Syah yang hanya berukuran 1,8 meter x 3 meter ini, ia sukses menanam belasan jenis tanaman sejak Maret 2020. Melihat zona hijau pekarangan rumahnya yang tidak besar, instruktur diving ini berhasil menyulapnya jadi kebun mini. Ia memanfaatkan barang-barang bekas layak pakai yang ia miliki sebagai wadah atau media tanamnya. Mulai dari box bekas tempat es krim, kain bekas, botol plastik, hingga pipa paralon. Ia ubah dan olah secara mandiri menjadi wadah atau pot tanaman. Dengan saya sistem paku seperti ini, biar kelihatan rapi, terus enak dipandang, lagi duduk-duduk juga sambil ngopi, enak gitu. Untuk mengakali lahan sempit yang ia miliki, ia gunakan dua metode tanam, yaitu vertikultur atau menempelkan pot bersusun di tembok dan aquaponik yang mirip hidroponik namun bedanya.